Dari Jaipura kita bergeser ke Makassar, Sulawesi Selatan, sudah ada rekan kami Nana Jamal di sana. Selamat pagi Nana, bagaimana nih persiapan untuk mencoblos atau jangan-jangan sudah mulai mencoblos pagi ini? Nana? Selamat pagi Alisa dan Gede untuk saat ini, pagi hari ini di kota Makassar. Saat ini saya juga informasikan bahwa saya berada di TPS 001 di Jalan Amirullah ke lurahan Maricaya Selatan, dan Kecamatan Mamajang, Kota Makassar yang merupakan TPS dari Wali Kota Makassar, Bapak Dhani Pomanto, beserta juga beberapa anggota keluarganya yang nantinya akan menggunakan hak pilih mereka. Sementara itu untuk saat ini di pukul 7.40 waktu Indonesia Tengah, ini masih melakukan pemeriksaan keapsahan perengkapan untuk pencoblosan dan juga penghitungan awal untuk surat suara yang disaksikan oleh pengawas TPS, KPPS tentunya, dan juga para saksi-saksi yang hadir tadi, sementara untuk pendistribusian dari perengkapan pencoblosan ini, baru dilakukan di pukul 5 lewat 49 waktu Indonesia Tengah pada dini hari tadi. Dan untuk di TPS 001 ini sendiri, di Jalan Amirullah, mengangkat tema yang spesial, mungkin juga karena ini adalah tanggal 14 Februari, yang orang ketahui, kenal juga sebagai Hari Valentine, ini mengangkat tema sebagai pesta adat, di mana para warga yang nantinya akan menggunakan hak pilih mereka ini, akan disambut oleh para penjaga nanti di depan Gapura, dan kemudian ketika mereka masuk untuk melakukan, memperlihatkan KTP ataupun juga C6, surat C6 mereka, nanti di sini mereka akan disambut dengan para anggota KPPS, dan juga dengan karpet merah sebagai tanda untuk menyambut mereka. Dan di dalam sana, mereka juga ada area tunggu bagi para warga yang akan mencoblos nanti, dan di sini juga suasananya dimenggunakan lambing, kalau istilahnya kita di, untuk suku Bugis, Makassar, juga untuk memeriahkan dan memberikan tema yang berbeda di hari pemilihan ini, Alisa dan Gede. Baik, Nana. Nana, ini menarik sekali ya, karena bertepatan dengan hari Valentine, ternyata di TPS di tempat Pak Deni Pemantun nanti juga memilih ini, punya treatment tersendiri. Ada tari-tarian dan penyambutan ya. Nah selain itu, nanti akan ada apa saja Nana di sana, selain ada upacara penyambutan, dan treatment yang berkaitan dengan kedaerahan, lokal ya, lokal jenius begitu. Seperti apa, Nana yang lain? Ya betul sekali, Gede. Jadi selain akan ada penyambutannya nanti, ini kita belum melihat bagaimana persiapan-persiapan lainnya, karena memang yang baru hadir pada pagi hari ini adalah anggota KPPS itu sendiri, dan juga pegawas TPS, dan juga dari para saksi-saksi, mereka menggunakan pakaian adat, di mana para perempuannya menggunakan pakaian bodoh dan juga sarung, sementara para pria-prianya ini juga menggunakan jas tutup, dan juga songkok yang digunakan secara khas untuk dapat menyambut para warga nantinya. Yang akan mencoblos nanti di sini diperkirakan adalah sebanyak 260 orang, di mana ada 128 orang laki-laki, dan juga 132 orang perempuan. Nah, ini yang kami katakan tadi, di antaranya adalah ada Pak Wali, Pak Dhani, dan juga beserta ibu yang akan mencoblos di sini. Nah, yang saya perlihatkan saat ini adalah bagaimana situasi dari para anggota KPPS, saksi, dan juga pengawas pemilu untuk melakukan pengecekan dan juga keabsahan dari surat suara. Jadi sampai sejauh ini, kami belum mengetahui apakah ada kelebihan dari 260 surat suara yang memang harusnya sudah disiapkan untuk melakukan pemilihan ini, atau seperti apa? Alisa dan Gede, demikian yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih. Nana Jama melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan.